Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat di SIS Dimanapun kalian berada Alhamdulillah Saya sekarang berada di ruangan podcast Masjid Baitur Rahman Jalan Bang Raya Palembang Insya Allah ke depan ini kita akan mendatangkan arah sumber untuk bikin obrolan santai saja Obrolan Acara kita yang sudah Familiar, yang sudah populer Sebelum ini adalah Ngopi Ngobrol perkaraiman yang dulu pernah Kita buat di salah satu TV swasta Insya Allah program Ngopi itu kita akan Buat di sini, Ngopi bareng di SIS Dari Suleman dan Sahabat Jadi kita akan datangkan Orang-orang yang menginspirasi Baik ulama, baik Tokoh politik Baik selebgram Siapapun dia yang menginspirasi Ataupun kalian kalau mau ada usulan, siapa yang mau kita Undang di podcast kita, kalian tuliskan Di kolom komentar Masya Allah kita sekarang lagi test audio nih Test audio, kalau audionya sudah bagus Insya Allah kita akan fix, akan kita launching Ngopi bersama di SIS Ya, jadi Alhamdulillah sahabat sekalian Kita gunakan fasilitas yang ada Ya, Youtube, Instagram Semua sosial media yang lain Bisa juga jadi asbar bidaya Kalau kita niatkan untuk dakwah Ya, kita niatkan untuk dakwah Insya Allah semua orang yang akan kita undang di sini Adalah orang-orang yang membawa dampak positif Bagi bangsa ini Kita tidak akan memberi kesempatan siapapun Untuk terkenal, diberi panggung bagi orang-orang bodoh Bagi orang-orang yang merusak bangsa Insya Allah podcast kita ini Akan menjadi membawa vibe positif bagi Umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya Jadi hadir sekalian dirahmatilah Tanah Al-Asim memperhatikan Fenomena sosial media Sekarang zaman Di saat orang bisa populer Seketika Orang bisa terkenal dalam hitungan detik Ya, tanpa adanya proses perjuangan panjang Orang joget-joget Tiba-tiba langsung viral dan terkenal Orang ngomong ngaco Tiba-tiba viral dan terkenal Nah, alangkah sayangnya Hadir sekalian, ketika ada ulama-ulama kita Yang memiliki quotes-quotes yang bagus Memiliki kata-kata yang bagus Tapi tak didengar banyak orang Maka saya sedang mencari Ustadz-ustadz di daerah Siapapun mereka Coba kalian mention nama ustadz-ustadz di daerah kalian Yang bagus sekali tausianya Bagus sekali dakwahnya Tapi dia tak dikenal Dia tak punya followers Dia tak punya Instagram Kalian ambil video mereka Ya, ambil video mereka Kalian krim tag ke saya Ke Instagram saya atau ke Youtube ini Ataupun ya Kayak sosial media yang lain Nanti insya Allah kalau bagus Kita akan bantu untuk memviralkan Karena Pahala orang yang bicara Pahala orang yang menyebarkan Pahala orang yang merekam Pahala orang yang mengedit Itu semua sama saja Kita semua bekerjasama dalam dakwah Ya Jadi kita Mesti menjadi pelopor Kebaikan-kebaikan Kita semua Mesti meninggalkan Jejak-jejak kebaikan Di mana-mana Ya Kalau cahaya Sudah kita nyalakan Kegelapan akan sirna Guru saya mengatakan Saya teringat Guru saya bilang Bahwa asalnya kebatilan itu Seperti eceng gondok Kalian tahu eceng gondok Gulma Gulma itu Akar yang tidak menancap ke tanah Daunnya tidak menjulang tinggi Dia hanya mengapung Saya di air yang tidak bergerak Tapi ketika air tadi Kita gerakkan Maka gulma tadi Akan hilang Dan akan pergi Mencari air yang tidak bergerak Kenapa hari ini Banyak kebatilan nampak Hari ini kenapa Banyak orang yang menghina agama Kenapa orang-orang Yang membenci Islam berani Nah pertanyaan Karena kita tidak bergerak Karena kita diam Karena kita tidak berdakwah Maka kita yang terdakwah Karena kita tidak membela agama Tidak berani Maka Allah datangkan Orang yang berani Menghina agama kita Nah maka Sahabat sekirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kalian Yang mendengarkan Video pendek ini Video pertama Podcast Ngopi ini Insya Allah Kita akan bikin Sebuah konten Yang bermanfaat Untuk dunia Dan bermanfaat Untuk akhirat juga Saya Diri Suleman Maka ajak kepada semua sahabat Dan yang belum subscribe Segera di subscribe Di like Dan di komen Ya Jangan lupa Tulis komentar Siapa-siapa Yang harus kita undang Di podcast Ngopi DSIS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih